Si anak dengan mata berbinar penuh harapan bertanya kepada kakeknya. Kakek, bila nanti aku tumbuh dewasa, aku ingin menjadi orang yang sukses. Bisakah kakek berbagi rahasia kesuksesan denganku? Kakek, bila nanti aku tumbuh dewasa, aku ingin menjadi orang yang sukses. Musa bertindak sebagai mediator antara Allah dan umat Israel. Perintah-perintah ini bagi orang Yahudi adalah dasar moral dan hukum dari Allah kepada mereka. Beberapa perintah memiliki paralel dalam hukum dan etika yang ditemukan di masyarakat kuno lainnya seperti Mesopotamia. Perintah-perintah dalam 10 perintah Allah ini mencerminkan kebutuhan spesifik umat Israel pada saat itu. Misalnya larangan menyembah berhala dapat dipahami sebagai respons terhadap praktik penyembahan berhala yang populer di antara bangsa-bangsa sekitarnya. Perintah untuk menghormati orang tua dan menjaga hari sabat juga mencerminkan kepentingan dalam membangun dan mempertahankan masyarakat yang adil dan harmonis. Pada suatu musim panas yang cerah, seorang anak kecil menghabiskan waktu liburannya bersama kakeknya. Mereka selalu memiliki banyak kegiatan menyenangkan bersama. Di tengah kehangatan dan keceriaan mereka, si anak dengan mata berbinar penuh harapan bertanya kepada kakeknya. Kakek, bila nanti aku tumbuh dewasa, aku ingin menjadi orang yang sukses. Bisakah kakek berbagi rahasia kesuksesan denganku? Kakeknya, dengan senyum lembut dan penuh kebijaksanaan, mengangguk penuh pengertian. Setelah mendengar pertanyaan si anak, kakek memutuskan untuk memberikan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Mereka pergi ke pembibitan tanaman di dekat rumah dan memilih dua tanaman kecil yang indah. Dengan hati-hati, mereka menanam satu di dalam pot yang mereka letakkan di dalam rumah, sementara yang lain ditanam di luar, terbuka untuk alam. Di tengah kesibukan mereka, kakek bertanya dengan nada penuh misteri. Menurutmu, nak, tanaman mana yang akan berkembang lebih baik di masa mendatang? Anak itu, dengan renungan yang dalam, menjawab bahwa tanaman di dalam rumah akan tumbuh lebih baik karena terlindungi dari ancaman alam seperti sinar matahari yang terik, badai, dan bahaya dari hewan. Mendengar jawaban itu, kakek hanya tersenyum dan berkata dengan bijaksana, Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah momen berharga itu, si anak pun kembali ke rumah orang tuanya, membawa pelajaran yang baru saja ia terima, dan rasa penasaran tentang nasib kedua tanaman itu di masa mendatang. Empat tahun kemudian. Empat tahun telah berlalu sejak kunjungan terakhir anak itu. Kini, dengan rasa penasaran yang belum terjawab tentang rahasia sukses, ia kembali menemui kakeknya. Begitu bertemu, ia langsung menyampaikan keinginannya. Kakek, waktu itu saya bertanya tentang cara menjadi sukses, tapi kakek belum memberitahu saya. Kali ini, tolong beritahu saya. Kakeknya, dengan senyuman yang mengandung kebijaksanaan menjawab, Tentu nak. Tapi sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu pada tanaman yang kita tanam beberapa tahun yang lalu. Mereka berjalan menuju tanaman dalam pot yang telah tumbuh menjadi pohon kecil. Kemudian, mereka menuju ke luar untuk melihat tanaman yang ditanam di luar rumah. Di sana berdiri menggah sebuah pohon besar dengan cabang yang lebar, memberikan keteduhan yang nyaman bagi setiap orang yang lewat di bawahnya. Kakek dengan penuh kearifan bertanya kepada si anak, Menurutmu, tanaman mana yang berkembang lebih baik? Mana yang lebih sukses? Dengan sedikit kebingungan, si anak menjawab, Tanaman yang di luar. Dia melanjutkan dengan rasa penasaran. Tapi Kakek, bagaimana mungkin, tanaman itu pasti menghadapi banyak bahaya, tapi tetap tumbuh begitu besar. Kakeknya tersenyum lembut dan menjelaskan, Benar, tanaman di luar harus menghadapi berbagai tantangan, tapi itulah yang membuatnya kuat. Tanaman di luar diberi kebebasan untuk memperluas akarnya sejauh mungkin. Setiap badai yang dihadapi membuat akarnya menjadi lebih kuat. Kini, tanaman itu telah menjadi begitu kokoh sehingga badai kecil pun tidak bisa menggoyangkannya. Anakku, pelajaran yang harus kamu ingat adalah ini. Dalam kehidupan, jika kamu selalu memilih yang nyaman, kamu tidak akan berkembang seoptimal mungkin. Jika kamu siap menghadapi dunia dengan segala tantangannya, tidak ada satu tujuan pun yang mustahil bagi kamu. Jangan lihat masalah sebagai hambatan, tapi sebagai tangga menuju kesuksesan. Anak itu menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada pohon yang megah dihadapannya, refleksi kata-kata kakeknya bergema dalam pikirannya. Dia menyadari, rintangan yang seringkali kita anggap sebagai musuh dalam hidup sebenarnya adalah pendorong yang membuat kita lebih kuat dan sukses. Hidup ini bagaikan sebuah petualangan besar diisi dengan liku-liku yang terkadang terlihat sebagai halangan di jalan kita. Namun, rintangan-rintangan itu ibarat teka-teki yang menanti untuk dipecahkan. Dia memikirkan tentang permainan yang sering dimainkannya, di mana keseruan sejati terletak pada menemukan cara untuk mengatasi tantangan. Begitu pula dengan hidup, setiap rintangan yang dihadapi adalah kesempatan emas untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih tangguh. Jadi, bukan saatnya untuk berputus asa di hadapan rintangan. Hadapilah dengan berani, taklukkan, dan lihat bagaimana kamu naik level dalam permainan kehidupan. Dengan keterampilan, tekad, dan semangat yang kamu miliki. tidak ada yang mustahil untuk diatasi. Dengan pemahaman baru ini, si anak berdiri lebih tegak, lebih siap untuk menghadapi dunia. Dia merasa bersyukur atas pelajaran berharga ini, dan bertekad untuk menerapkannya dalam perjalanannya ke depan. Dan di atas segalanya, dia belajar untuk selalu bangkit, tidak peduli seberapa keras tantangan yang dihadapi. selamat menikmati.